Oke buat yang belum follow Instagram gua kalian bisa cek link di deskripsi video ini karena gue bakalan lanjutin buat custom room berhadiah enggak tahu kapan guys ya Insya Allah kalau ada rezekiah gue bakalan buat custom room berhadiah jadi buat kalian yang belum follow langsung follow aja guys ya soalnya gue bakal langsung nge-sharein di IG story ID room dan PW room custom room berhadiah gue nanti jadi ini mode Solo jadi ya yang Boya akan mendapatkan hadiahnya Oke langsung aja kita klik aja ke videonya cuy Oke selkembet my channel balik lagi bareng gua disini di kedua kali ini gua bakal ngebahas sedikit tentang berita yang lagi viral di di kalangan freefire Indonesia nah ini cuman viral di Indonesia doang guys ya soalnya itu ada berita hoax yang disebarkan oleh laman Facebook dari Agus Salim jadi kita langsung baca aja deh guys ya Oke pada hari Kamis tanggal 17 bulan 12 2020 seorang pengguna Facebook dengan akun Agus Salim mengunggah tangkapan layar dengan klaim Cristiano Ronaldo mendatangi kantor Garena untuk menagih utang unggahan tersebut mendapatkan banyak respon dari netizen klaim yang menyebut Cristiano Ronaldo menagih utang ke kantor Garena mendapatkan 83 respon 45 komentar dan dan dua kali dibagikan warga Facebook lainnya nah begini narasinya untuk tangkapan layar yang dibuat Agus Salim nah jadi ini adalah caption yang dibuat Agus Salim di status Facebooknya guys kita bakal baca so soan collab sama Ronaldo padahal gak bisa bayar hahaha udah burik ngaku-ngaku game nomor satu dasar game miskin nah jadi apa ya omongannya sampai segitunya guys ya ya dan gua udah nge-searching nama Agus Salim itu udah nggak ada guys ya soal pembahasan tentang Ronaldo Ronaldo mungkin udah dihapus sama-sama Agus Salim sendiri karena penuh dengan ujatan netizen-netizen Indonesia ini gece kalau berita ini bener-beneran real terjadi itu kemungkinan game free fire akan ditutup kemungkinan sekali tapi enggak ngebayangin kah yang collab sama Ronaldo itu bukan hanya di Indonesia guys ya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh kancer dunia yang bermain game free fire nggak mungkin gitu loh nggak mungkin nggak mampu bayar nah kita bakal langsung ke websitenya Boya ID nah CR7 dan asistennya tagih biaya collab ke kantor Garena yuk cek faktanya jadi kita bakal cek faktanya gesa nah disini ini yang diunggah sama Agus Salim bisa ini foto yang diunggah sama Agus Salim nah ini ada sensor foto jadi ini saluran TV gesa ya di sensor sama Boya ID soalnya takut merusak nama gesa takut merusak nama kita bakal baca dulu ya tangkapan tersebut tertulis sebuah judul yaitu si R7 dan asisten yang akan berkunjung ke pusat Garena untuk menagih separuh biaya collab yang belum dibayar isu ini tak layak membuat banyak orang bertanya-tanya faktanya ketika penulis mencerita berita dengan judul yang sama di dalam portal berita tersebut tidak ditemukan satupun judul yang sama ataupun topik yang membahas hal tersebut jadi apa ya di sini di masalah ini gesa ada orang yang yang tidak bertanggung jawab sama sekali yang ngedit layak yang ngedit terus apa ya editan itu ditambah tambahin sama saluran TV gesa kalau kalian tahu foto real aslinya ini ini yang warna-warna sini ada gambar saluran TV gesa yang dicantumkan disitu jadi sedikit menjatuhkan nama saluran TV sih kalau menurut saya gua ya soalnya ini berita hoax gitu ya jadi disini Kulgar udah turun tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi pada tanggal 16 Desember 2020 jadi Boya koidi mendapatkan jawaban dari Kulgar kumis sebagai pihak Garena bahwa berita tersebut adalah hoax nah jadi hoax gesa hoax Ronaldo belum dibayar Bapak kau belum dibayar udah gue bayarin anjay bukan bukan orang luar negeri yang bayarin ya tapi pulgar sendiri yang bayarin anjir mana mau Ronaldo collab kalau kita ngutang terang Kulgar kumis menambahkan nah gitu gesa kalau kalian mau lebih detailnya kalau langsung masuk ke channelnya Bang Dilan pros lagi sih ya soalnya dia udah masuk trending guys nah ini gesa dia masuk trending di video ini Dilan pros video call dengan Ari dan kalau sering disebut orang itu Kulgar dia mengatakan apakah betul kersen Ronaldo itu ngutang apa enggak ternyata itu hoax gesa dibantah sama Ari kumis bahwa nggak mungkin Ronaldo itu mau collab sama kita kalau nggak dibayar gitu gesa mungkin video ini menutup kepenasaran kalian gesa soal tentang berita yang hoax di kalangan free fire jadi segitu ada video dari gua thanks for watching bye 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 bye